Ayam betina dan kelinci jantan ini saling cinta dan menikah guys Beberapa bulan kemudian, mereka pun mempunyai telur dan menetas seekor kelinci yang lucu banget Kemudian setelah kelinci itu berumur 1 tahun, dia pun disekolahkan di sekolah para hewan Tapi guys, di sekolahannya, si kelinci kecil ini sering dimarahi guru dan selalu diejak teman-temannya Bahkan ketika pulau sekolah aja, di jalan dia masih terus dibuli dong Dia pun langsung berlari ke rumah dan langsung masuk ke dalam kamarnya Keesokan harinya, orang tua kelinci pun membuka kamarnya tapi ternyata kelinci kecil itu sudah kabur guys Dia sedih dan ingin pergi ke perkotaan Tapi di jalan, dia bertemu dengan anak manusia Karena kelinci ini lucu dan gemuy banget, sampai-sampai kelinci ini jadi viral dan terkenal dong Dia juga sering masuk di berbagai surat kabar guys Dan karena dia sudah terkenal, dia pun akhirnya pulang kampung menemui orang tuanya Orang tua kelinci itu sangat senang banget bertemu dengan anaknya lagi Yang sayang sama orang tuanya, coba like dan komen video ini ya Guys, bocil ini mempunyai kekuatan super Ketika dia menyentuh mobil butut itu, eh mobilnya malah berubah jadi mobil mewah gini Kemudian, ada orang yang kesulitan benerin listrik Dan ketika disentuh oleh bocil ini, eh malah keluar robot canggih gini dong Terus, si bocil juga melihat ada pengendara sepeda yang butuh bantuan Bocil ini ingin mengambilkan handphonenya, tetapi belum juga dipegang Eh udah langsung terhubung ke bala bantuan dong Dan kemudian, bocil ini juga lagi main mobil-mobilan Dan ketika mobilnya itu diluncurkan Keren banget Mobil merah di depannya malah berubah jadi mobil canggih woy Btw, kalau kalian punya kekuatan super, kalian pengen kekuatan apa guys? Komen di bawah Anak monyet ini tersesat dan ditinggalkan ibunya Dia sangat pandik dan parahnya dia sampai kehujanan gitu dong Tapi tiba-tiba ibunya datang dan baru sadar kalau anaknya itu tertinggal Dia pun meminta maaf dan memeluknya kemudian membawanya pulang Mereka pun akhirnya sampai di rumah guys Si ibu langsung memandikan anaknya supaya bersih dan wangi kembali Karena merasa bersalah dan tredor Si ibu pun jadi berusaha lebih baik lagi dalam menjaga anaknya Dia pun membuatkan susu untuk anaknya Eh tapi kau malah dimakan sendiri? Aduh nyet-nyet Akhirnya, si anak pun dikasih dot tuh Lalu si ibu ambil buku cerita dan menceritakan dongeng Supaya anaknya tertidur Karena perlakuan ibunya yang baik Si anak monyet pun jadi memaafkannya Bahkan mereka jadi ketiduran bareng gini dong Btw yang sayang sama ibunya, coba komen dong Satpam ini membeli jamu tapi malah berubah jadi darah gini Kok bisa? Jadi guys, suatu malam si Satpam ini beli jamu di tukang jamu peliling Karena dia lupa bawa dompet Dia pun akhirnya pergi untuk mengambilnya Tapi pas dia balik lagi, penjual jamunya udah gak ada Bahkan jamu yang ada di gelasnya berubah jadi darah gitu woy Beberapa hari lalu, ada kejadian mengerikan juga yang dialami dua cowok ini Mereka sedang menggodai penjual jamu Dan pas penjual jamu itu berbalik arah Ternyata wajahnya itu serem banget guys Kayak hantu gitu Bahkan ketika cowok yang godain penjual jamu itu lagi tidur Tiba-tiba dia bermimpi penjual jamunya jadi hilang dan berada di belakangnya Tapi wajahnya itu serem banget dan banyak darah gitu Ternyata dulu ketika penjual jamu ini masih hidup Dia selalu digodain oleh para cowok Bahkan dia sampai dihabisi oleh para cowok yang lagi pada mabok di pinggir jalan Dan karena itu, arwa penjual jamu ini tidak tenang dan sampai sekarang masih berkeliaran Kalau kalian suka jamu gak nih? Coba komen Terima kasih telah menonton!